saya kaya melaku manen jambu madu deli kaya apa? simak terus sampai mari jok lali di subscribe like, komen, dan di share nah, ini jambu nilur kapan ini bungkusnya setelah jadi meskipun bungkusan tetap ada yang bosok oh no ini kan pas bungkus bungkusnya setelah ada yang benih alat buai ini pun kapan ini bungkusnya sebagian bisa hidup soalnya ada yang sibuknya oh, ini yang busuk sehingga ini apa-apa arta panen mungkin juga ini beberapa kilo itu paling bisa dikonsumsi di sini oh, ini yang busuk ya bukannya ini ini juga ada yang ada kepadah ayoti cuplok sepuk tumpul pilih saja untuk kecil huii coblok huuuuuh huuuuh 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 ini dibandingkan pas musim perung hutan ya lebih manis di perung hutan biasanya sebenarnya kurang tua tumpi ini buka sempurna bisa nutup tapi sudah manis jambu ini sudah manis tidak apa-apa dipanen daripada kedisian tikus oh no ush ush kewes yang ini harus busuk berbeda tapi mau panen saya ini hehehe soalnya tidak sempat melungkus kabel itu pun setelah dari panen saya ini bisa dipangani terima kasih 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 kita tidak selamat hanya terima kasih masih lagi dipencelo IRD teluri ini loh oleh saya tapi rapopo tetap disyukuri mereka tidak tiba sekitar lima kiloan itu yang api-api terus yang ini produk cacat pecah-pecah itu ada sekitar telung kilunan jadi itu hanya ada ulung kilunan ternyata ada yang dibungkus kebanyakan ada yang ada yang ada jadi yang dipanen ini sekitar 10% tapi ya tidak apa-apa tetap Alhamdulillah seluruh ya mari dipanen jambu madu deli lumayan meskipun tidak ada yang ada yang dibungkus saya sudah telat membungkusnya jadi kebanyakan buah tuku jamu di pasar babak sampai ketemu sobat selamat menikmati selamat menikmati